Intro Telah ditemukan proyek drainase yang berada di desa Bergolo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga tidak sesuai spesifikasi pada tanggal 4 September tahun 2023. Pada hari Rabu, tanggal 4 September tahun 2023 sekitar pukul 11 siang, awak media aspirasi Jawa Tengah telah berada di desa Bergolo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kemudian melihat dan mengetahui adanya proyek drainase saluran air yang berlokasi di Jalan Usaha Tani atau JUT dengan anggaran 208.831.000 rupiah pada tahun 2022 sudah pada retak dan pecah, terlihat rabatannya, diduga kurang semen, dan selanjutnya lagi diduga tidak menggunakan pasir dari cepu. Masih berada di desa Bergolo, awak media aspirasi Jawa Tengah juga melihat dan mengetahui ada kegiatan proyek pembuatan saluran air atau drainase yang menggunakan teras dari seluke Kabupaten Rembang. Subari, kepala desa Bergolo saat ditemui awak media di rumahnya, Rabu tanggal 4 September tahun 2023 sekitar pukul 12 siang diklarifikasi tentang proyek tersebut mengatakan bahwa sebelum menjadi kepala desa sudah pernah menjadi ketua TPK, Subari mengaku bahwa proyek desa selalu dia utamakan. Subari juga berusaha memberi alasan bahwa jika ada proyek yang pecah-pecah itu karena musim kemarau panjang, sehingga dampaknya bangunan pecah. Sementara itu Subari memberikan jawaban atas pertanyaan awak media terkait anggaran proyek drainase yang masih dikerjakan, juga mengenai papan publikasi sehingga tidak diketahui papan publikasinya. Subari menjelaskan bahwa anggaran Rp150 juta dari Ban Prof tahun 2023 dengan panjang volume 90 meter.